DPRD Kalimantan Barat Aparat kepolisian yang di-back art TNI menjaga ketar di sejumlah titik gedung DPRD maupun jalan. Setelah satu jam lebih menunggu, akhirnya sejumlah anggota DPRD Kalimantan Barat yang telah beraudiensi dengan perwakilan buruh keluar menemui para buruh di luar pagar DPRD. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat Prabasa Anantatur menyatakan tuntutan dari para buruh akan diteruskan ke pemerintah pusat. Wakil Raya Republik Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2020 dan telah terjadi ujurasa dan penolakan terhadap undang-undang Omni Muslo. Kita kerja oleh aliansi pekerja buruh Kalimantan Barat di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada hari ini tanggal 13 Oktober 2020. Maka dengan ini DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyatakan sikap untuk meneruskan penyataan sikap aliansi pekerja buruh Kalimantan Barat terhadap pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang Omni Muslo Cipta Kerja sebagaimana yang telah disampaikan oleh rakan-rakan buruh. Terima kasih, saya rasa itu yang dapat kami sampaikan lembaga ini karena ketempatan kewenangan kami di DPRD ini. Sebatas, inilah yang akan kami lakukan meneruskan surat ini kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua DPRD Republik Indonesia. Namun, para buruh mendesak DPRD Kalimantan Barat agar menyatakan sikapnya untuk menolak undang-undang Cipta Kerja atau Omni Muslo. Wakil rakyat, wakil kami, kami rakyatmu, kami yang mendudukkanmu duduk di DPRD ini. Harus itu menolak. Apa yang kami tolak akan menjadi penolakan juga oleh DPRD. Itu yang kami inginkan, bukan hanya meneruskan. Kalau hanya meneruskan, bukan mewakili kami. Karena kami menolak, maka kami harap Dewan yang ada di DPRD Provinsi Kalimantan Barat juga ikut menolak. Itu yang menjadi harapan besar daripada... ...sehingga buruh yang ada di Kalimantan Barat. ...dan WWN, tanggung jawab kami kepada DPRD Provinsi ada batasnya. Maka untuk kami lapirkan surat ini dan kita kawal sama-sama untuk menyampaikan kepada DPRD ini. Kami tidak bisa menolak dan tidak bisa tentu menerima ini. Karena yang membuat undang-undang ini, usah batas. Kami tidak hanya bisa membuat peraturan, peraturan daerah. Tentu ada jabaran-jabaran nanti akan kita tekankan atau kita bersama-sama dengan Dewan Buruh. Jadi sekali lagi, ini kami hanya bisa meneruskan kepada pemerintah pusat. Kita kawal bersama-sama usulan ini. Para buruh tanpa kecewa akan sikap DPRD Kalimantan Barat. Maka dipastikan akan menggelar aksi demo. Ya, kami akan mengawalnya, baik itu di tingkat nasional karena kami membuat izin 12 sampai 16. Tapi kami Kalimantan Barat aliansi hanya tanggal 13 ini. Kota Pontianak, Tim Berkat News TV